Intro Di periksa polisi atas laporan Elsa Sarip selama 40 menit ini katanya legit Nikita Mirzani Nikita Mirzani akhirnya memenuhi panggilan penyidik baris krim Mabes Poli terkait laporan Elsa Sarip atas dugaan penyebaran nama baik lewat sosial media Nikita Mirzani di periksa sekitar 40 menit dengan sejumlah pertanyaan ditemani kuasa hukumnya Pahmi Bahmit Nikita Mirzani mengaku hanya ditanya soal postingan Instagramnya pokoknya yang ditanya tadi Instagram siapa? postingannya bener gak? postingannya Nikita Mirzani? gentleman itu Nikita yang posting tapi Nikita tidak menyebutkan nama jadi tidak terarah kepada satu orang atau siapa gitu kata Nikita Mirzani usai pemeriksaan di badan resense kriminal markas besar kepolisian publik Indonesia Rabu 30 Oktober 2019 pertanyaannya gak penting gak ada sebut nama tapi ada yang baper tapi yang namanya Niki warga negara Indonesia taat hukum pas dipanggil ya datang sebagai saksi klarifikasi sambung Nikita Mirzani Nikita Mirzani minta Elsa Sarip tak perlu baper dengan postingannya kata dia belum tentu postingan tersebut ditujukan kepada Elsa Sarip jangan baper Niki sepertinya agak males ngeladenin sesepuh ya puturnya seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh Elsa Sarip di laporan polisi nomor 0771 tertanggal 3 September 2019 Elsa telah melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronika itulah pengakuan Nikita Mirzani setelah diperiksa selama 40 menit selamat menikmati